oke mak sebelum nonton ini mari kita like, komen, dan subscribe biar mak lajuin upload video setiap hari dan jangan di skip ya jangan di skip assalamualaikum ketemu lagi di youtube channel rani fitrisya ya mak siang ini saya masih masak-masak nih ceritanya bikin gulai tunjang rangkurai ini adalah resep dari ibu saya yang biasa jadi favorit di keluarga tadi saya lupa bikin video waktu saya merebus tunjang jadi tunjangnya itu kalau direbus dengan alat atau wajan biasa itu bisa 2 jam tapi kalau pakai presto itu cuma cukup setengah jam nah itu tunjangnya sudah empuk banget dan sekarang kita mulai menumis bumbu ya mak jangan lupa hidupin kompor masukin minyak secukupnya kemudian saya masukkan lengkuas tadi 3 per 4 sendok jahe setengah sendok makan bawang merah sama bawang putih takarannya sama ya mak 1 per 4 sendok makan sebenarnya kalau orang yang berani bumbu bawang merah bawang putihnya boleh banyak karena di sebenarnya kunci enaknya gulai tunjang itu dari bawang merah bawang putihnya kalau banyak ya semakin wangi dan rasanya lebih enak kemudian ditumis sampai bumbu itu benar-benar wangi dan minyaknya sudah tercampur rata ke bumbunya ya mak nanti kalau sudah wangi bumbunya dan sudah teraduk rata masukkan daun-daun saya pakai 1 batang serai kemudian 2 lembar daun kunyit 2 lembar daun salam 4 lembar daun jeruk nah nanti juga ditumis dengan bumbu sampai daunnya benar-benar layu diaduk terus supaya tidak ada bagian bumbu yang gosong apinya tidak usah besar ya mak sedang aja biasanya kalau saya pulang kampung ibu saya suka bikinkan saya boleh tunjang tapi sekarang saya bikin sendiri ceritanya lagi ngidam tunjang mak bu wangi dan daun-daun sudah layu kita bisa masukkan kikil atau tunjang atau kaki sapi yang sudah direbus itu nah itu saya masukkan tunjangnya itu setelah saya saring dulu air kaldunya mak saya ambil sedikit air kaldunya kalau kebanyakan juga bisa bikin gulainya itu kental dan berminyak setelah teraduk rata nanti masukkan cabai giling merah ya mak itu saya cabainya saya giling setengah on aja karena berat kaki sapi itu 600 gram setengah dari berat utuh satu kaki sapi betulan saya tidak suka pedas jadi tidak usah terlalu banyak cabainya tapi bagi yang suka pedas boleh ditambahkan cabai lagi itu setelah itu kita tambah dengan kunyit bubuk ya mak secukupnya aja aduk rata lagi kalau sudah rata kunyit cabai dan bubunya kemudian air kaldu juga sudah mendidih ini boleh nanti ditambahkan santan tapi pasukannya itu santan encer dulu ya mak encernya sudah masuk ya mak itu masih terlihat ada gumpalan santannya karena saya simpan di freezer jadi belum encer semua nanti setelah santan ini mendidih dan airnya sedikit berkurang baru dimasukin santan kental kenapa santan kentalnya belakangan dimasukin supaya minyak atau lemak dari santan kental itu gak keluar kalau barengan nanti lemaknya minyaknya keluar namanya berubah bukan gulai tapi kalio nah yang suka traveling ke bukit tinggi mampir ya di sana ada namanya Los Lambuang disitu terkenal dengan masakan kapau nah tinggal pilih ada tunjang ada tanbunsu dan teman-temannya sudah berkurang ya mak terlihat dari pinggiran wajan saya dan juga sudah mendidih tinggal masukkan santan kental kebetulan saya punya sisa santan kental yang masih bisa digunakan aduk rata nanti setelah itu tinggal matikan apinya dan tunggu azan maghrib untuk menikmatinya buat mama yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya pengen makan gulai tunjang, masakan kapau tinggal mampir ke daerah senen tapi ada syaratnya ya mak setelah pandemi corona selesai nah sekian video saya hari ini jangan lupa tonton sampai selesai Assalamualaikum